Otak dari kaum kadrun itu memang benar-benar udah kebalik. Tugu Monas dijadikan sebagai tempat suci, sedangkan masjid dijadikan sebagai ruang untuk berpolitik. Sebelumnya Monas menangis, karena biasa dibuat maulid, tapi tidak ada maulid sebelumnya, kecuali tanggal 2 Desember 2016. Karena agama kita ini senantiasa mengingat hari-hari besar, mengingat hari besar adalah motivasi terbaik. Saat ini kalau dia bisa berbicara, Monas menangis, ingin kita bersolawat di sana. Karena Panitia telah berusaha, bagaimana supaya reuni 212 ini, saya dapat kabar dari Panitia, diusahakan untuk dikelar di Monas, sebagaimana tahun 2016, tapi tidak berhasil. Monas bukan universitas, bukan kampus gitu. Mereka datang ke Monas cuma untuk demonstrasi, dan itu pun cuma setengah hari, tapi reuninya tiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ente dengarkan baik-baik seruan raya jelata ini, Rizik Sihab. Yang menangis itu bukan Monas, tapi para Kadrun alias Kadal Gurun. Apakah ente udah paham sekarang? Atau kalau ente budek, maka saya ulangi lagi. Yang menangis itu bukan Tugu Monasnya, tapi kelompok Kadal Gurun alias Kadrun. Apakah Monas itu adalah mesjid untuk para Kadrun? Rakyat Jakarta pasti bangga. Rakyat Jakarta pasti bahagia. Melihat ketegasan pejabat Heru Budi Hartono yang melanjutkan tongkat estafet dari Gubernur Gakbenar Anis Rasid Baswedan untuk menolak ras atau lebih tepatnya tidak memberikan izin kepada PA212 untuk berkumpul di Tugu Monas pada tanggal 2 Desember 2022 kemarin. Rizik mengamuk. Para Kadal Gurun yang lainnya pun kejang-kejang. Kenapa pertanyaannya? Karena para Kadal Gurun, kelompok manusia yang tidak jelas ini sudah menjadikan Monas sebagai tempat yang suci dalam menggelarkan aksi reuni 212. Coba kita pikirkan atau coba kita bayangkan masih waraskah mereka? Dalam pidato singkat, Rizik Sihab mengatakan bahwa Panitia sudah berusaha agar reuni 212 ini bisa digelar di Monas sebagaimana tahun 2016 silam tapi tidak berhasil. Mau dipindah ke Istiqal juga tidak berhasil karena banyak tantangannya. Selanjutnya, Rizik pun menegaskan bahwa gelaran reuni 212 hari ini bersifat legal dan konstitusional, bukan acara liar. Sebab menurutnya, pihaknya mendapatkan izin baik dari Dewan Keamanan Masjid hingga perizinan dari pihak kepolisian. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai dan terkhususnya lagi kepada saudara dan saudariku yang beragama Muslim. Manfaat apakah yang diperoleh dari reuni 212 yang dilakukan oleh para kadrum yang diselenggarakan tiap tahun ini? Apakah ada sisi positif yang bisa diambil dari kegiatan tersebut? Secara kasat mata, saya menilai bahwa reuni 212 yang diselenggarakan setiap tahun ini hanya memberikan dampak yang sangat buruk kepada masyarakat Indonesia dan yang paling khusus kepada warga Jakarta. Ada banyak sisi negatif dari kegiatan tersebut yang sangat merugikan baik kepada warga Jakarta maupun kepada bangsa ini. Saya pun sangat mendukung jika pemerintah pusat maupun Pemprov Jakarta membekukan kelompok reuni 212 ini agar jangan pernah diadakan lagi. Bila perlu, si Imam Jumbo Rizik Sihab itu dikerangkeng lagi agar jangan lagi membuat kegaduhan di bangsa ini. Begitulah tanggapan singkat saya terhadap cuplikan video ini. Saya Sainai, mari kita tetap jaga keutuhan dan perdamaian di bangsa ini. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Salam Hormat, Salam NKRI, dan Salam Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.